Halo guys, welcome ke second episode of Inside Biotechnology. Sebelum itu, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton first episode kita atau episode pertama kita. Untuk teman-teman yang baru, jangan khawatir, bisa langsung check out di channel kita. Minggu lalu kita ngebahas tentang vaksin itu aman atau tidak. Menarik sekali. Oke, untuk teman-teman yang baru, apa itu series Inside Biotechnology? Basically, series ini bakalan ada 7 video yang kita bakal post setiap minggunya. Di video series ini, kita bakalan bahas tentang ilmu bioteknologi yang kita pelajari di Universitas I3L dan juga kita kaitkan ke hidupan kita sehari-hari, guys. Nah, sebelum itu, jangan lupa untuk like video ini, komen di bawah juga, dan kalau nggak mau ketinggalan, jangan lupa subscribe ke channel kita. Sama juga kalau merasa video ini bermanfaat, bisa juga share ke teman-teman kalian, guys. Oke, jadi apa sih yang kita bakalan bahas hari ini? Pasti buat teman-teman yang sering berenang di laut atau diving, pasti pernah lihat, kan? Benda yang bernari-nari kalau kena ombak atau arus di laut. Bukan putri duyung ya, guys. Tapi alga atau ganggang laut. Nah, apa itu alga? Jadi alga atau ganggang adalah organisme sederhana yang mengandung klorofil dengan ukuran mulai dari mikroskopis dan uniselular, hingga sangat besar dan multiselular. Biasanya, organisme yang berklorofil dapat berfotosintesis, guys, dan menghasilkan makanan atau energi dari sinar matahari. Keren, kan? Organisme uniselular terdiri dari satu sel, sedangkan kalau multiselular terdiri dari banyak sel. Alga itu ada banyak jenis, loh, guys. Mulai dari yang besar sampai yang kecil dan tidak terlihat oleh mata kita. Kalau yang kecil, itu namanya mikroalga. Dan yang besar adalah makroalga. Nah, kita mulai dari makroalga dulu ya, atau yang besar. Alga besar itu sering disebut rumput laut, loh. Biasanya, kita lihat di sekitar laut, danau, atau sungai. Alga besar dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu alga coklat, alga hijau, dan alga merah. Nah, untuk alga coklat, atau bahasa kerennya Vyaveta, alga coklat ini biasanya juga disebut alga yang maco. Kenapa maco? Karena ya tumbuhnya besar sekali, dan relatif kuat bentukannya, gitu. Untuk sekarang, jenis alga ini ada sekitar 1.500 sampai 2.000 spesies, loh. Dan hampir semuanya hidup di dalam laut. Nah, apa sih contohnya alga coklat ini? Kalau temen-temen pernah nonton film Spongebob, pasti pernah denger, kan? Minuman yang namanya Kelp Shape. Nah, ternyata, Kelp itu sebenarnya termasuk dalam kelompok alga coklat. Dan ternyata, Kelp ini tidak masuk dalam golongan tanaman, tetapi masuk dalam kelompok heterokon. Nah, biasanya, Kelp ini tumbuh di hutan bawah laut, tapi terkadang juga bisa ditemukan di laut yang dangkal, guys. Tapi kita lanjut yuk ke ceritanya Spongebob. Nah, di episode itu, setelah minum Kelp Shake, ternyata Spongebob dan teman-temannya jadi tumbuh bulu berwarna hijau. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita juga akan tumbuh bulu hijau kalau kita minum kelp atau mengkonsumsinya? Jawabannya adalah tidak sama sekali, guys. Karena itu cuma film. Jadi aman. Dan juga, di episode itu ternyata terdapat kandungan racun tambahan yang dimasukkan ke dalam kelp shake-nya yang membuat mereka tumbuh bulu. Jadi, itu film aja, guys. Jangan khawatir. Nah, tapi beneran ada gak sih orang yang makan kelp ini atau mengkonsumsinya? Nah, daripada kita bahas kartun, mendingan kita bahas kelp beneran, ya, guys. Jadi, di Jepang, ada ganggang raksasa yang bernama Kombu. Kombu ini diolah menjadi bumbu. Biasanya dikeringkan, lalu dijadikan bubuk, lalu ditambahkan ke sup kaldu Jepang yang biasa dinamakan Dashi. Nah, selanjutnya nih, guys. Ada alga hijau atau chlorophyta. Alga jenis ini kira-kira ada sekitar 6.000-8.000 spesies. Dan juga, sebagian besar hidup di danau dan sungai. Nah, alga hijau ini jenisnya ada yang besar atau makroskopis, seperti rumput laut. Dan bisa juga ada yang ukuran kecil atau mikroskopis. Sayangnya, alga hijau ini juga dianggap sebagai invasive species atau jenis spesies yang sulit dikontrol pertumbuhannya, guys. Sehingga, sering dikelompokkan menjadi spesies invasif yang berpengaruh buruk pada lingkungannya. Kenapa sih buruk? Karena kalau ada di air nih contohnya, pertumbuhan alga ini dapat menghambat sinar matahari yang masuk ke dalam air. Karena itu, organisme lain yang perlu sinar matahari untuk berfotosintesis akan terhambat. Selain itu, ada juga beberapa spesies alga hijau yang dapat memproduksi neurotoksin bagi organisme kecil. Nah, efek dari neurotoksin ini ke organisme kecil seperti ikan itu bervariasi, guys. Ada yang cuma mabok-mabok sampai ada yang bisa mematikan, gitu. Nah, sekarang jenis terakhir dari alga besar, yaitu alga merah atau rhodophyta. Alga jenis ini kira-kira sekitar 4.000 sampai 5.000 spesies. Dan sekitar 90% dari mereka hidup di dalam laut. Alga merah biasanya digunakan sebagai bahan kosmetik atau obat-obatan karena mereka mengandung beberapa senyawa antibakteri, antivirus, dan juga anti-kanker, guys. Sebagian besar alga merah tumbuh di bebatuan, pinggir pantai, dan juga sebagian berbentuk koral, di mana mereka membentuk karang atau coral reefs. Jenis alga merah bisa membentuk tekstur seperti karang gitu yang relatif keras karena mereka bisa mengapur, seperti membentuk tulang gitu, loh, guys. Makanya keras. Nah, untuk pengolahannya, alga merah sering diolah menjadi bubuk kapas semihalus ataupun halus. Nah, bubuk ini banyak banget fungsinya. Apalagi di industri bioteknologi. Mulai dari industri pangan, beverages seperti minuman, bawangi, dan lain-lain. Berdasarkan spesies alga merahnya, bisa dipecah menjadi dua kelompok besar, yaitu kapa dan yota. Kapa karagenan biasa sering digunakan di daging, dan juga makanan peliharaan, dan juga produksi bir. Kapa dan yota karagenan bersamaan bisa digunakan di es krim ataupun gel penyujuk ruangan, guys. Nah, jenis alga merah, porifira, juga dipanen sebagai nori yang terkenal sebagai pembungkus sushi di seluruh dunia. Walau pas kita makan susinya, warnanya hijau, ternyata pas masih hidup alganya tetap merah, guys. Nah, jadikan kita udah bahas tiga kelompok alga besar. Sekarang ke jenis alga yang kedua, yaitu alga kecil, atau biasa disebut juga fitoplankton. Nah, jenis-jenis alga kecil ada alga biru-hijau, diatom, dan dinoflagelata. Pertama, ada alga biru-hijau, atau namanya cyanobacteria. Sayangnya, 99% spesies dari jenis ini sudah punah, loh, guys. Nah, kenapa bisa punah? Ya, karena dulu sebelum manusia mendominasi bumi, spesies yang mendominasi itu ternyata alga. Mereka sudah hidup sejak 3,5 miliar tahun yang lalu. Pastinya, banyak fenomena alam yang sudah menyeleksi spesies alga beriring waktu. Karena itu, banyak yang berevolusi, tetapi banyak juga yang gugur, guys. Makanya, sekarang jika dihitung-hitung, dari jumlah spesies yang ditemukan, 99%-nya sudah tidak ada. Alga biru-hijau ini, atau cyanobacteria, hidup di segala tempat, seperti danau, laut, kutub, bahkan di sumber air panas. Alga ini sangat berperan besar dalam produksi oksigen, khususnya di ekosistem laut. Bahkan, para ahli memperkirakan bahwa 60% oksigen yang kita hirup berasal dari alga. Selain itu, cyanobacteria juga berperan vital dalam menyeimbangkan kadar nitrogen dalam bumi. Mereka mengambil peran penting dalam pemutaran atau pengikatan nitrogen untuk lapisan atmosfer yang menutupi dan melindungi bumi. Sekarang, jenis kedua, yaitu diatom, atau Bacilla riofita. Jumlah spesies diatom yang diketahui saat ini ada 12.000. Alga ini juga sering disebut hidup di rumah kaca. Kenapa ya? Jadi, dinding sel diatom ini terbuat dari silikon dioksida, yang merupakan bahan dasar yang sama dengan batu kuarsa. Biasanya, batu tersebut digunakan untuk membuat kaca, guys. Bahkan, dinding kaca diatom juga disamakan dengan cawan petri, yang biasa dipakai di laboratorium. Sel dinding kaca ini bisa bertahan sampai ribuan tahun, loh! Dinding-dinding ini bisa membentuk batu sedimen tebal yang biasa ditemukan di filter kolam renang, dan disebut tanah diatom. Benda ini sangat sulit dibersihkan, guys. Oke, sekarang yang terakhir adalah Dinoflagellata, atau Pyrofita. Beberapa spesies Dinoflagellata ini mempunyai kemampuan untuk memancakkan sinar bioluminesens, yang bisa menjadi pemandangan yang indah. Namun, sisi buruknya, banyak sekali Dinoflagellata yang termasuk dalam kategori Harmful Algal Blooms. Apa itu Harmful Algal Blooms? Jadi, istilah Harmful Algal Blooms ini adalah fenomena di mana populasi alga meledak menutupi permukaan perairan, sehingga menyebabkan penurunan kadar oksigen dan gangguan fungsi mekanik dan kimiawi pada insang ikan. Kalau tidak segera diatasi, populasi ikan akan berkurang, guys, dan rantai kehidupan dalam ekosistem air akan terganggu, makanya disebut Harmful atau berbahaya. Nah, kira-kira segitu aja sih intro tentang alga besar dan alga kecil, guys. Sebenarnya, masih banyak banget jenis alga-alga, seperti Cocolithoporids, Euglenovita, Santovita, Crisovita, dan lain-lain. Tapi, kalau kita masukkan semua, ya tentu akan panjang sekali, guys. Jadi, semoga contoh yang kami sebutkan sudah memberikan pengenalan yang baik tentang alga. Oke, karena sudah jelas tentang mikro dan makro alga, sekarang kita bakalan bahas pengolahan alga menjadi produk bioteknologi, guys. Yang pertama, alga bisa diolah menjadi makanan dan sumber nutrisi, seperti yang dijelaskan. Jenis alga besar, khususnya rumput laut dan kelp, bisa diolah menjadi bahan makanan seperti nori. Manfaat kedua adalah sebagai bahan kimia dan obat-obatan. Alga merah bisa digunakan untuk obat karena memiliki senyawa antibakteri, antivirus, bahkan anti-kanker. Nah, alga merah juga bisa digunakan di alat kosmetik atau produk kencantikan karena kandungan nutrisi untuk menjaga kesehatan kulit dan mencegah penuaan dini pada kulit. Oke, selanjutnya adalah sebagai biofuel. Beberapa mikro alga sudah dijadikan bahan produksi biofuel yang baik karena memiliki kadar minyak yang tinggi dan proses produksi yang cepat. Hal ini sangatlah baik mengingat pentingnya saat-saat ini untuk mengganti penggunaan bahan bakar fosil dengan bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan seperti biofuel. Yang terakhir adalah bioremediasi. Bioremediasi sendiri berarti penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan. Nah, biasanya saat bioremediasi itu yang digunakan adalah tanaman, bakteri, dan organisme lainnya. Tetapi, kalau menggunakan mikro alga, sebenarnya disebut vikoremediasi. Sebenarnya, masih banyak lagi loh studi dan penelitian yang menyangkut penggunaan alga secara maksimal. Jadi, bagi kalian yang penasaran, bisa stay tune untuk next episode kita minggu depan karena kita akan membahas bagaimana kita bisa menggunakan alga untuk mengembangkan produk dan juga sedikit tentang komersialisasi produk tersebut. Oke, so, thank you for watching this episode dan juga bagi teman-teman yang juga enjoy episode kita kali ini, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel kita, dan juga komen di bawah. Jangan lupa juga isi Google Form untuk dapat hadiah menarik Rp50.000 untuk satu pemenang. Oke, jadi stay tune, stay safe, and ciao!